Jalan-jalan ke pasar pangka jenik Cakep Jangan lupa singgah beli daun salam Cakep Kalau sudah sampai ceramahnya Jangan lupa ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini pertama-tama loh Saya lihat beliau ceramah Ternyata luar biasa ya Tapi pantunya kok jalan-jalan dulu Lupa kayaknya capek Oh suka jalan Oh iya Saya lupa Ternyata beliau ini pun kimpin Ternyata beribadah haji ya Oh pantas aja Jangan lupa sungguh senarai Kalau sambil promosi Wah bagus nih masuk-masuknya Hati ini harus tarik panjang nih Dari endorsenya tadi beliau Iya Oke pas Hari ini mungkin bisa diberikan motivasi Atau sedikit patimah Untuk para pembalik-pembalik kita juga Yang ada disintam untuk adik-adik baby kita Iya Silahkan Ustaz Akan kembali tempat dan masuk Jangan lupa untuk Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Allah SWT berfirman Alhamdulillah Bersambung warahmatullahi wabarakatuh kita semua bekerja dari pagi sampai malam dari bangun tidur hingga tidur kembali bahkan di dalam tim rotak apa yang kita harapkan penghasilan yang kita cari semuanya tidak terlepas dari maka dari itu terkhusus adidak semuanya yang dari BMI yang memiliki harapan besar tujuan dan cita-cita yang agung ke semua yang engkau cita-citakan terkadang di sisi di satu sisi kita akan sadar terhadap nikmatnya Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menarik sebahagia nikmatnya terkadang iya patunga iya ulu tak menyamun tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menarik sebahagia nikmatnya maka ternyata nikmatnya Allah sangat-sangat besar kemudian yang kedua kemudian yang kedua maka tak kuat hijau nah miringi pengenatan itu kadang itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala menarik sebahagia nikmatnya betul itu nikmat? betul? cuma terkadang nikmatnya Allah kita tidak sadari itu yang miring disitu untuk mati itu nikmat itu nikmat dari Allah cuma bayangkan yang kecil si kapat yang matahai itu karena awal akhir kalau kita tidak percaya nanti kebaik dari sini itu ada di depan albamidi albamidi di depan sehingga dikeningi disatian silasih lepati malini disipi dan kekibaratan atau milik dan juga 65 dan juga 28 insya Allah kita akan sadar nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala maka tak kau impak pura niwa tersengah ni tanya ni mati itu kumil ya tak apa yang apa enak pura jadi kumil ya si kapat yang matah tak bapak dan ibu tak apa kapa jamun ya kumil ya si tutup matah tak apa si tutup matah murah pangacara mamah tak apa kipadri tak di tomok ngilok nidi si tau ni ibu ya kumil ya si kapat yang matah tak apa kapa jamun nengat pak pura dan maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih setelah setelah ini kalau gak salah saya ingat tiktoknya juga iya hebatnya orang membalik simpat itu semua di media sosial itu ada cuma tidak kayaknya belum terkoordinir ya akun-akunnya apa biasanya jamun yang melakuk seperti itu ini teman-teman dari konten-konten apa sih konten-konten konten kreatif konten kreatif oke baik mungkin sebelum kita ditutup oleh ketua pangpinsia yang kita perhatikan hari ini artinya tak linknya yang ditutup ya iya nanti setelah mungkin dari ketua pangpinsia mungkin kita harus bisa ngorong-ngorong ya sambil kita ngobrol-ngorong-ngorong lepas iya akhirnya disini deh atau sudah sudah maaf kita siapkan penuruh kita untuk NU guys berikutnya iya masih banyak penuruhnya iya masih banyak penuruh selamat menuruh iya 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 baik sebelum kita ditutup oleh ketua pangpinsia kita omat yang sindraf perubah bulu mari kita dengarkan semua rak elmas dari Adhita Akilah iya 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 boleh kita berikan aplaus semuanya untuk Adhita Akilah terima kasih terima kasih terima kasih ください Terima kasih. 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 tersendiri, makanya kalau mengerti benderanya, mana yang telah saja ke situ jangan pernah mengatakan menurut saya begini, tidak sampaikanlah ilmu buruh kita supaya kita memiliki bendera yang meletak di sana itu kuncinya, makanya adanya itu yang dari BNI salah satu jalan untuk kehidupan itu supaya kita mudah adalah tak ke sini itu orang yang tak zim kepada orang tuanya tak zim kepada buruh-buruhnya insya Allah pasti hidupnya akan berdua dan kesuksesan orang itu sebenarnya tergantung pada siapa yang ada di sisi saya selalu mengatakan, ini motivasi untuk saya-saya, bahwa siapa yang paling tinggi kasih sayang dan cinta kepada keluarga, baik istri maupun orang tua, makanya insya Allah hidupnya pasti berdua kita dikunci makanya ketika kau melakukan kesuksesan di keluarga orang tua sebenarnya kau meruntuhkan tempoh kesuksesan itu kuncinya makanya hidup itu boleh karena pintu nari itu terbuka karena itu semua langkah itu berkai itu karena istri makanya begitu orang hebat sehebat suhar itu bisa jatuh pada dia punya tanah beskia dalam sistem kepemimpinan tapi kenapa dia jatuh karena istri yang telah wafat hadiri orang hebat tapi ketika ibu ayat berwafat hadis jadi sampai hari ini masih hidup tapi ketika ibu ayat berwafat kapan dia bisa bangkit ini pasti tidak bisa sehebat sehebat apapun orang tapi kelihatan di sisinya itu lepas makanya jatuh karena istri adalah sadaran untuk naik pelan itu kuncinya makanya ibu itu ulama-ulama itu tidak-tidak ibu itu takut sama istri bukan takut bukan takut bahwa takut sama istri tidak tapi kita takut kembali maka Allah yang tidak ada istrinya yang mohon ini yang masih bisa sampaikan yang tidak punya istri yang kemana ibu kita punya satu kisah seorang wali yang itu namanya di dalam neraka itu hanya gara-gara dia mengelabui ibu dia tertidur di atas sejadahnya sesudah sholat sungguh kemudian ibunya datang dia mendengarkan langkah ibunya itu menuju ke kamarnya dan dia yakin bahwa ibu aku akan menurutku mengambil air tapi dia sengaja tidur bohong-bohongan naiknya tidur kemudian ibunya melihat bahwa anakku kelenahan dia tertidur sehingga dia tidak menurutku mengambil air gara-gara itu Allah muruh kekepadanya ibunya tidak marah tapi Allah muruh karena dia mengelabui ibu dan dia namanya yang dikatakan tidak berkenaan makanya adik-adikku yang dari PMI silahkan menuntut ilmu tapi ilmu itu tidak ada di lainnya ketika luar tidak tak asli kepada burung dan kedua orang itu kunci sebesar apapun ilmu kalau dia dalam itu tidak bisa menerima berkenaan tapi sekecil apapun kalau dia adalah cahaya dia akan tak bercahaya makanya jangan mengatakan ilmu yang banyak terdekat itu tidak tetaplah kita merendah maka Allah akan mengantar kegiatan itu aja kunci jadi saya sebenarnya berat untuk menyampaikan beberapa masyarakat tapi karena ini diminta Allah mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat jadi kita semua hadir tidak saling mendoakan karena doa-doa adik-adik doakan kami di pengurus di NUI semoga diberikan pemudahan untuk mengurus karena MU sebenarnya itu bukan milik kita adik-adik MU itu milik 100 CGHC masyarakat makanya kita dikatakan pengurus bukan pimpinan beda dengan organisasi pimpinan cabang kalau di MU itu pengurus cabang pentingnya Anda mengurus MU ini karena ada yang kunci itu dikunci makanya saya sebenarnya takut nanti di hari kemudian ditanya semua 100 CGHC apa yang kau lakukan itu itu yang pokok jadi kalau kita di NUI ya belum dahan ada beratah insyaAllah karena MU ini diurus oleh parawan dan kita mengikut ke situ jadi di NUI paling harus bertawas dan carilah guru guru-guru kita banyak di NUI jelas siap perusahaan gurunya yang di NUI yang yang dari yang dari Asadiyah yang belum dasar itu semua salah timpunya tidak terfungsi cuma kadang orang membuat kita ini dibang karena selalu disalah-salahkan saya sering ambil contoh makedah sedangkan apa aku ke makedah pengkapan belum manu nanti manu kalau pesawat makedah 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 si ada dari kita makedah di itu baru manu makedah si tumpun makedah si ada dari kita lima kita makedah pasti makan dari itu begitu kan itu tidak apa yang selamat kita nanti akan bangun sendirinya amalia amalia yang telah ditanamkan oleh ulama kita di kompetensi itu mulai dari maulid barasan kemudian baca doa kemudian ini semua itu ditanamkan para ulama muncul aliran kakam yang kamu menyerahkan semua ganti yang akan menyerahkan serta banyak masyarakat kita tiba maka kita tidak menyampaikan sebenarnya yang telah disampaikan kelebihan makanya emosi berarti menjadi generasi yang akan mengangkat kembali jangan sampai masyarakat kita menyerahkan jadi salah tahu menyerah pada hal itu semua ada lagi makanya ini menjaga tradisi ahlus sunnah warjama anah dia menjaga tradisi amalia amalia ulama kita dan dulu saya selalu mengatakan tidak usah jauh-jauh melihat semua ulama kita itu diantap menjadi wadih guru terjir guru guru terjir orang 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 dari murid langsung dari orang dari itu semua dan apa yang mereka lakukan itu yang dilakukan masyarakat segar ma'abara saji ma'abara jadwal sukuran apa itu yang semua lakukan mereka menjadi wali seandainya sesuatu yang diterjakan itu dilarang dan muncul Allah dan Rasulnya tidak mungkin jadi angkat menjadi wali itu mungkin jadi dia 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 menubuhkan kecintaan yang besar hanya ini yang saya wasiatkan kemudian yang terakhir saya disampaikan dulu dalam Dalam hidup ini sebenarnya, kita punya dua pilihan Dalam hidup itu kita cukup punya dua pilihan Yang pertama, orang itu hidup, apakah dia mau melakukan kebaikan? Atau apakah dia ingin memperbaiki dirinya? Itu ada dua Kalau dia mau melakukan kebaikan, maka berilah manfaat kepada orang lain Tapi kalau mau memperbaiki diri, maka sibukkan dirimu untuk melakukan dibatang Jadi ada dua Jika ingin melakukan kebaikan, maka berilah manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain Yang kedua, kalau tidak bisa lakukan memberi manfaat Karena tidak ada yang bisa kita berikan, tidak ada yang bisa kita berikan Maka dirimu kau sibukkan untuk memperbaiki dirimu Supaya kau bisa menjadi bercusuar Supaya orang akan melihat kesimpulannya Itu cuma begitu Kalau sudah dibahit, sudah pulih Kalau bisa dua-duanya tapi berat Tapi ulama kita melakukan begitu Karena da'wah itu sebenarnya adalah sakatnya ilmu Apa yang kita da'wahkan itu adalah sakat dan ilmu kita Tapi itu kan berat Makanya ada dua itu, kalau lakukan perbaikan kepada orang lain Makanya kalau kau tidak bisa baik, tak usahakanlah banyak manfaat ke orang lain Makanya sibukkan dirimu melakukan kebaikan Tapi kalau tidak bisa lakukan itu, sibukkan dirimu memperbaiki dirimu Itu aja, ada Jadi kalau memperbaiki, setelahnya sibukkan dirimu memberi manfaat Supaya kau bisa diberikan keistimewaan dihadapan Allah Karena kau bisa menjadi seronasi Tapi kalau tidak bisa sibukkan dirimu untuk memperbaiki dirimu Kelahi ke dalam, kemudian selalu membersihkan diri Insya Allah kau juga akan diantar Dengan dua jalan itu, hidupmu akan berbah Itu dikunci Tapi, mirip itu tidak boleh lepas ya Kita itu harus punya mirip Ada yang masih suara harus start sekarang Jangan setiap orang yang selalu mempertahankan mirip Mempertahankan sikir Insya Allah hidupnya akan berjalan terus Tapi ketika dia akan putus-putus Maka juga hidupnya akan begitu Naik turun-naik turun Itu dikunci Makanya selalu mempertahankan diri Sesibuk apapun kita, tetap jalankan diri Sekecil apapun Makanya saya kasih satu mirip Ini langsung dari sikir al-maliki Kemudian beberapa orang-orang matahari itu mengajarkan Sesudah salam dalam sholat Sholat fardu Letakkan tangan-tangan di dada sebegini Perut sebegini Letakkan ibu jari di pas jantung itu Kemudian tekan sedikit Tarik nafas Kemudian tahan Baca al-hamdulillah Tiga kali Kemudian baca surah inggras Tiga kali Amalkan saya terus Orang yang menganggalkan itu Semua kesusahan yang dia hadapi Bukan dia yang selesaikan Allah akan menyuruh orang untuk menyelesaikan Apapun Dan alhamdulillah ada beberapa orang yang saya terbukti baru Istilahnya saja yang mengatakan mungkin ada hal lain Tapi bisa terjadi Artinya saya sampaikan begini Semua kesusahan itu akan dianggalkan Dan bukan kita yang menurut Ada yang menurut Kemudian surah inggras Kemudian surah inggras Sekarang berbaca tiga kali Supaya kau bisa menghadapkan Al-Quran Waktu diri Walaupun kau meninggal antara sholat Insya Allah kau sudah menghadapkan Al-Quran Itu doa paling pendek Hati itu sedih jantung Yang paling bagus Tidaknya ada yang masih suara Amalkan sedikit Setelah salam dalam sholat Sudah berdoa Letakkan tangan kita Sebelum kita pergi untuk sholat subhan Itu amalan yang sangat mudah Kita lakukan Dan orang yang selalu membaca surah Nijirah Itu tidak akan pernah jatuh Dia akan dianggalkan Kenapa? Saya kasih tahu Nah Rasulullah Saya kemarin meneliti Beberapa hadis nanti tentang doa ikhita Saya mengatakan lagi Kenapa doa ikhita itu banyak sekali? Ada 14 Ternyata doa ikhita itu dipasang Pada sholat-sholat tertentu Kenapa dipasang pada sholat tertentu? Karena ternyata doa ikhita itu sesuai dengan sholatnya Jadi kalau sholat sunat tau bang Doa ikhita nya beda Itu pakai ismul azam Kalau nanti sholat sunat tahajud Itu doa ikhita nya beda Kalau nanti sholat sunat duha Itu doa ikhita nya beda Makanya ada 14 Kenapa? Karena doa ikhita itu bukan 5 Makanya ada yang sekali Kalau sholat sunat Usahakan pakai ayat-ayat Yang untuk mengangkat darah ayat Sebenarnya ini memilih bacaan ayat itu Dalam sholat Mesti memilih itu Bacaan apa yang kita baca? Yang selalu baca tak baik Nanti jadi jalan Karena itu mempengaruhi Iya Jadi kalau mau Tidak ada yang yang diangkat Bagi yang susah ekonominya Pakai ayat-ayat reski Dalam sholat Ini sholat itu akan diangkat Karena ayat ini mempengaruhi kehidupan Jadi makanya jangan seorang pengatih Pakai watak-watak Pakai waduh ayat Pakai ayat-ayat yang untuk tujuan kita itu Makanya kalau menuntut ilmu Pakai ini Pakai surat ini Jadi itu kan begini Ini saya wasiatkan Jadi saya kira Ini yang penting saya wasiatkan Untuk sahabat-sahabat Ada hal yang Banyak ilmu yang Ada di sahabat-sahabat di NU Kenapa sebenarnya Habis ini-habis ini Jalan seperti ini Karena saya ingin Ada silaturahmi kita Di tempat-tempat sahabat seperti ini Karena jangan selalu Pernah Istilahnya Rampat ini Aktivitas ini Ngumpul begini Gampang Istilahnya mudah Dan ini silaturahmi Ini terbaik untuk kita Dan ini soalnya Ini adalah menjadi saksi Untuk kita semua Saya Tidak ada Istilahnya pikiran lain Hanya sekali Ingin bagaimana Instruksi terdiri Kita bisa Tetap Melakukan kebaikan Tetap Persilaturahmi Kalaupun tidak bisa Memberikan nasihat Beli tidak dikasih Persilaturahmi Itu kuncinya Makanya disini bersyukur Sesibut-sibutnya KAI Sesibut-sibutnya KA Amar Selihin Selaku aku tadi Dari TNT Kemudian Ada Canek Sesibut-sibutnya Ketua Bapak Seluruh Bapak Seluruh Bapak Seluruh Dari Komisioner Sesibut-sibutnya Itu tetap Tidak ada waktu Tidak bersyukur Makanya Alhamdulillah Saya mohon Saya mohon Dan semua Kita saling mendoakan Untuk adik-adik Dari PMI Kami doakan Disujuk-sujuk Terakhir kalian Masukkanlah nama EU Pengurus EU Doakan kami Semoga kita bisa Melakukan kebaikan Dan memberikan Yang terbaik Itu kuncinya Utamanya Kesahatan Saya juga Minta kelahan Supaya Diberikan kesahatan Diberikan nikmat Istiqamah Sejenis Persilaturahmi Seperti ini Saya kira Ini yang Bapak bisa sampaikan Saya ucapkan Terima kasih Kepada semua Terkhusus Sokibur Yang Wankub Hadidat Terima kasih Sudah Memberi kesempatan Kami untuk Persilaturahmi Duduk bersama Kemudian bersantai Mohon maaf Ketika Sahabat-sahabat Tidak Amuradu Jangan duduk Kami Mohon maaf Inilah Itu Persilaturahmi Bersama Dan Tidak Tujuan kami Kecuali adalah Untuk Membangun Bersama Saya kira Ini yang penting Saya wasiatkan Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Baca rezekinya Dalam Kita baca Ayat Rezeki Jadi Kalau yang Saya Belum ada Jogonya Itu Bisa Baca Ayat Ini Enggak Terima kasih Terima kasih untuk menciptakan keamanan yang kondusif sesuai dengan Tuhoksi dan Tuhoksi kami masing-masing ya mungkin sebagai Mubalik memberikan pencerahan kepada umat bagaimana menghadapi pemiru tahun depan insya Allah boleh kami undang kepada Ibu Kapolres Kabupaten Sidra silahkan Ibu Bapak sudah menunggu ya tadi saya dapat bisikan ya iya boleh kita berikan aplaus yang mariah kepada Ibu Kapolres kita wah luar biasa ya sih disini disini Ibu dibantu sama Bapak ya tadi Ibu bilangnya Bapak juga pintar nyanyi oh gitu begitu ah kalau begitu kita undang deh dua-duanya silahkan Bapak ya mungkin bisa memberikan sedikit nyanyian Bu buat kami kita ajak berduit nih Ibu Kapolres dengan Bapak Kapolres kita pada malam hari ini iya ada yang pernah nanya Bapak sungguh menyanyi gak? belum ya? belum kita juga tanya saya juga belum penerian oke jadi inilah Bapak Kapolres kita dan Ibu Kapolres kita pada malam hari ini nah Bukit mau menyanyikan laku apapun operator siap? ya jarak-jarak ya saya sudah menyanyikan dari awal kalau saya hanya pantul lihat saya hanya menangapp página banyak akan ok sekarang Ibu ya nyanyi saya pak hai he 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 ! kita berjalan sesuai tunisi kita masing-masing, ya Wah luar biasa Ini baru pertama kali lho Saya meriah Bapak-Bapak Mordes ya Kebetulan salah satu Putra daerah yang harus Melakukan tugas negara Di luar dari kapotisika Jadi mungkin baru ketemu pada malam hari ini Ya kita lakukan ini Eh ya siap-siap Terima kasih banyak Bapak-Bapak Mordes Oh lalu ada betulan nih Boleh kita beringat Aplaus yang berniat kepada Bapak Mordes Ketika Bapak Mordes kita berapa Bapak-Bapak Mordes Bapak-Bapak Mordes Jangan lupa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton